Kalau kita mau buka puasa, tadi bagus, Alhamdulillah niatnya sudah cocok Yang pertama, memberi makan kepada orang berbuka supaya dapat pahala Yang kedua, silaturahim Dan yang ketiga, perhatikan juga Bahwa ini kan ibadah, jadi semua sudah berangka ibadah juga Perhatikan sholat, untuk sholatnya maghribnya itu juga harus Jangan, habis buka langsung makan Habis makan, ada pribahasa mengatakan Seperti padi, makin berisi, makin merunduk Tak isi perut, makin mengantuk Sholat ditinggalkan, sholat ditinggalkan Jadi, mas, pesan minumannya orang bugis Kenapa itu? Keriting daeng Aduh Makan, saya ditinggalkan ini Gingit di sini saja Kok kira saya tidak pula? Kira-kira saya tidak pula? Tidak Dijual terpisah Jadi, begini pak Kenapa tiba-tiba begini? Tiba-tiba, 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 tiba-tiba begini Tapi, belum lebaran, maaf Maafkan, memang Kenapa tadi? Mubah rehab ini Oh, anda bingung? Beli di Belum Dengar dulu apa yang dia bilang Sekiranya langsung begitu tadi Ya, belum dibaca itu Jadi, warung ini, rencana mau direhab Mau dikasih lantai dua, kira-kira iya Ini warung kotoskripsi, pak Di review Kenapa? Kenapa ini warung? Rencana mau pakai rangka baju begitu Kayak, gatut kaca Otot kaca Otot kaca Otot kawat kurang besi Otot kurang besi Jadi, semua kawat sama besi Terbang kokom itu? Oh, kamu mau pasang rangka baju? Iya, rencana Coba bingung, dimana kok kok yang... Oh, terlalu cepat, kan? Belum tadi press Belum 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 Masih ada, masih ada bahan Masih ada bahan Bagaimana bingung, saatnya kita kuis Sudah season kemarin itu Oh, jadi kau bingung mau cari tokorang ke baju? Iya, itu Kenapa lantai dua? Kenapa dua lantai? Kenapa? Rencana di atas ini, tempat nongkrong jadi Citar nanti dua lantai ini ceritanya Di bawah? Di bawah, lantai juga Tidak mungkin, tidak ada lantai ada kemarin kemas proposal juga bantuan sementara diurus Jakarta ini Bapak Wim jadi kasih dulu solusi solusinya tergantung bahannya begitu orang ke baja begitu yang mau yang bagus atau yang bagus yang bagus cuma Cuma rangka baja atau di chat juga kalau dibalas chat terus mau mau di chat atau cuma rangka baja apa tadi rencana jadi lantai semento baru rangka baja baru lantai dua di dinding pakai alcopan kalau bisa kalau mau cari bahan itu ada tempatnya pendan di mana pendan di sini jalan metasin jalan metasin jalan metasin toko apa namanya kau keluar lorong tuh lorong begini hari jalan begini dimana deh tujuh disitu disini disini nomor tujuh belas nomor tujuh belas baku samung itu dia tujuh belas dan apam belas oh dekat yang sahur ini sahur gratis itu ya iya iya betul iya tau iya tau cuma bisa lupa lupa apa namanya itu itu toko Adiyatama Logam Jaya oh Adiyatama Logam Jaya oh maso lagi maso lagi namanya kayak nama kampus dong Adiyatama Logam Jaya pada dia dalam lengkap toko bangunan lengkap ada semua apa yang kita cari besi besi ada 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 yang jaga minum yang jaga minum yang jaga minum itu rangkap aja kalo ente pake disini ada angin ribut dia kesedamai pokoknya ente telepon saja nanti dorang antar cepat dia pengantar melayani pengantaran melayani melayani terus juga kalo berkualitas bahan jadi dipake jangka lama bisa aman pelayanannya juga cantik cantik iya belum bisa cek juga coba pokoknya ada IG nya kalo ente mau cek juga ada toko di sampingnya itu di sampingnya iya mitra 2 utama apa itu cat cat catnya itu dibalas jadi catnya itu sudah ada mesin catnya ada iya tidak mesin catnya itu dicampur oh dicampur catnya iya jadi kalo ente ada warna warna sulit bisa masuk disitu warna warna hijau miskin hahaha ada ada apa kuning murta tau kuning mustar mustar ada apa biru cuek biru don't care iya ada semua abu maghrib ada juga ada hijau daun pisang gitu iya ada juga ada juga ada juga semen semen eh tunggu dulu kak gimana kayak tindai ayo bisa diirik di belakang disini ada logo yang dia tahu hahaha hahaha terus ini kenapa nih kok datang iya padahal keratin nih campuran kuning dan hijau ooo apa lagi keramik tidak butuh keramik semen tadi kan dibawanya semen semen ada keramik granit pipa proset ada proset apa yang kita punya ini proset duduk tuh ada yang duduk duduk ada yang senam lah yoga 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 bisa kalau dia ini bisa apa sampai di luar kota pengantaran misalnya ada warung di tinombo bisa jadi helikopter turun ke tidak ada mobilnya diantar kesana langsung langsung diantar jadi sesuai titik sesuai titik pokoknya pesan saja nanti besok kita sama-sama kesana pelayanannya juga cepat barangnya berkualitas di situ di adiatama logam jaya kalau dia ke toko bangunan tuh eh belum ada mobil bantar kalau di situ ada terus ada terus ready kerjasama dengan Harvest dia kebetulan dengan jawa indah jadi ready terus siap 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 apa kantonmu ada untuk kanton lalu iklan sepatu masuk lagi kota palu sudah ganteng cakep berkat padat karya cakep kalau mau cari ganteng cakep cari di adiatama logam jaya boleh boleh ada makas kumil ke Jakarta kata assalamualaikum 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 apa apa kalau kita kemari kelihatan buka sengsara terus Rizab hahaha saya lihat tadi kelihatan mukanya ujang kenapa mati lampu jokoh ooooo saya di situ bangkan ini itu lagi satu satu lagi mimpin ini satu lagi kalau mati jokoh iya boleh ini mati dicari apa kabar alhamdulillah dari mana ini kita dari jalan-jalan dari keliling-keliling dari keliling-keliling kampung tadi keamanan ketertiban kenyamanan tapi iya di kondisi masyarakat sholat subuh itu baik sekali ada perang sarong tapi versi baku ambil begitu sempat kita sih gak di toko tadi juga ustad iya iya makasih benteng benteng juga ustad mau bikin warung kayaknya coba bikin masjid rehat masjid alhamdulillah kalau itu toko bangunan tidak usah kelihat lihat saya hutan pelairan dia punya bahan semua di situ apa masak? valid ya? valid karena tadi sudah lupa tapi alhamdulillah makin kemari kita punya kampung ini makin aman tempram ustad ya iya kenapa itu kira-kira karena kepala desa ya iya kepala desanya bagus iya tapi iya bagusnya karena tidak terpilih kalau terpilih kalau terpilih tidak terpilih iya 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 jadi bagus kita nongkrong-nongkrong begini cerita yang bermanfaat iya tapi bagaimana kemaren ustad? setelah hari-hair setelah hari setelah hari apa lihat Anda juga quick count di kampung leher sini tidak di kampung leher di rumah tetap di rumah tetap di rumah buatkan zikir saja karena siapkan diri untuk kecewa jadi pas kita tidak duduk tidak ada masalah aman seperti ini kemaren kan ini gelisah 8 orang tim sukses hanya 4 suara tapi sudah sudah bakubay sudah bakubay sudah bakubawah aman sudah baku janji lagi baku janji jadi insya Allah 5 tahun ke depan saya lagi yang maju saya lagi yang tim kalau boleh ganti jangan tim sukses jadi apa? jadi relawan kalau tim sukses itu tim yang sukses kalau relawan? kalau relawan rebut atau ribut? jadi kondisi daerah kita sekarang ini memang sudah alhamdulillah sudah tenang-tenang mencekam karena baru habis pemilu kan habis pemilu itu yang tidak naik ini masih masih mencekam masih kayak belum belum menerima kenyataan tapi kan Ustadz masih ini tau masih berjalan terus proses siapa tahu ada perubahan di tengah jalan kan gitu terutama perubahan di November nanti mungkin ya apa itu? apa itu? kan tema ini tidak akan pernah terluka November terus sih Pak November terus dari episode kemarin tetap akan sampai November ini mungkin kalau habis Ramadan ada episodenya lagi itu akan sampai ke November Ustadz saya mau tanya ini Ustadz ini kan ragu rame-ramenya ini bukan bersama nah bagaimana maksudnya maksudnya apakah jangan apakah buka bersama ini mendatangkan apa namanya berkah atau lebih banyak mudaratnya sebenarnya kan banyak sekali masyarakat-masyarakat ini anak-anak muda sudah pertengahan-pertengahan kuasa betul bukber tapi tidak sholat maghrib mungkin jadi begini kemarin itu bukan sekarang kemarin itu baru hari pertama orang-orang itu so ada orang bukber kalau mau di hari kedua so diundang saya bukber cuma ibu Sarin yang tidak tahu ibu Sarin ini ini bukan ini jadi diundang kita jadi sebenarnya bukber itu atau buka bersama itu bagus yang pertama bagusnya adalah karena di situ bisa silaturahmi kemudian kedua dapat pahala juga yang melakukan itu karena memberi makan kepada orang yang berpuasa dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikitpun pahala yang orang berpuasa jadi kalau caleg-caleg yang kemarin lolos harus banyak-banyak bersedekah tapi kalau tidak sholat maghrib kalau tidak sholat maghrib ini lagi jadi sholat ini kan amal yang paling istimewa kalau semua amal sholat itu dia dengan ayat turun tapi kalau sholat itu langsung dijemput perintah itu oleh nabi berjumpa dengan Allah itu luar biasanya sholat bahkan sampai kata rasul itu kalau di akhirat itu tidak kena beranjak seseorang dari tempatnya dikecil ditanya beberapa yang pertama tanya sholat kalau dia sholat bagus bagus semuanya berarti kalau kita buka bersama harus sholat maghrib kalau buka bersama tapi setengah hari ini bisa untuk anak-anak yang baru belajar puasa boleh lihat saja siapa yang paling kuat paling seriat berarti setengah hari kalau yang lemas-lemas ini berarti baik juga jadi begini ini perlu kita berbaiki jadi kalau puasa itu jangan identik puasa itu dengan loyo-loyo kalau kita dulu kan masih kecil masih kecil ya masih ingat coba ha ? ha ha seba eh apa dari lapor pak kalian putus aja yang lupa niin siapa humor g Có seperti tiga tahun saya sampai ketahwut terus Ada wudu Assalamualaikum Jalun Istri Masa lagi Masih ada silat berahmi Saya tadi kan habis sholat terawet Terus ini Temu teman-teman mau cari Pak Kades Dia mau bikin Dia mau minta izin Mau bikin kegiatan Kegiatan apa itu? Bola dangdut Bukan Apa kegiatannya? Dari mana ini teman-teman ini? Jadi permisi ini Pak Saya dari rumah dua jari Rumah? Rumah dua jari? Dua jari Tau seorang ustad kalah Tapi ini tidak ada konteks politik Tidak sama sekali Memang tiap lima tahun sekali diangkat jadi politik Nah dari rumah dua jari Tunggu dulu dua jari ini Saya kita potong Mentang-mentang menang dong Ada maknanya Ada maknanya dari dua jari Ada teman-teman yang jelaskan Apa itu? Barangkali ustad lebih tahu ini Tapi saya sedikit jelaskan Rumah dua jari itu Diambil dari hadis nabi Rewat Bukhari Bagaimana? Barangkali bisa dikoreksi Kata nabi SAW Barang siapa yang menyentuhi anak yatim Kelak di akhirat Sedekat ini Kata nabi Dengan saya di akhirat Jangan dibuka Kalau begini jauh pak Jadi kita fokusnya di anak yatim dan dua Jadi kita mau minta izin ini Anak yatim dan dua Janda tidak Janda dua apa boleh? Janda dua apa boleh? Janda dua apa boleh? Anak yatim dua apa Janda Ijo miskin Janda 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 Berarti jatimang Janda Tempat nyalakan paket aja Lanjut lanjut Acara apa itu kan? Acaranya rumah dua jari festival Rumah dua jari festival Disitu ada Bukhber Akbar Tadi Eh Pasek deh Baju hitam akbarnya Tidak Pasok 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 Jain lawaran Sudah dititip ke Arif tadi Ada rencana itu Bukhber Akbar Tapi kita kemas dalam bentuk festival Mungkin di luar sana banyak yang laksanakan Bukhber Saja Tapi kita mau kawinkan dengan festival Pas-pas baru kita bahasin nih Supaya dipertemukan disitu Para penimanfahat Orang yang berdonatur Berdonasi Sponsor Sama-sama kita Bukhber Buka bersama Soalnya ada penceramannya Kak Kalau belum Tahu ya Ustadz Masuk Masuk Boleh kita bicarakan Kapan rencana? Boleh diangkat dari asisten Itu rencananya itu Kak Bukhber Akbar nya itu tanggal 22 sampai 24 Maret 4 hari berapa? 3 hari Itu menghadirkan seribu anak yatim piatu dua Pak Sekota Palu Di 3 hari? Di 3 hari Seribu itu lebih atau kurang? Lebih malah Cuma kita pakai angka seribu Supaya lebih cantik lagi Karena ada juga sekarang visi sulteng itu Seribu Apa? Seribu Masuk 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 Oke jadi Ini mau ajak Kampung Sarabah juga untuk ikut sama-sama Ya Oke Jadi kita semua Bagaimana itu Ustadz? Iya berbagi pahala kita Semua terlibat dengan acara-acara positif Pahalanya akan dibagikan semua kepada yang terlibat Tanggal berapa acaranya? Insya Allah tanggal 22 sampai 24 Di JCC Apa itu? Jokowi Confession Center Tahun lalu kita juga pernah melaksanakan RDJ Fest Di Sriti Oh RDJ yang dulu ini ya? Iya tahun lalu RDJ channel wali kota itu Kabaran jadi Tapi tahun lalu itu RDJ Fest melaksanakan Buk Berakbar Festival Seribu Anak Yatim Dalam bentuk festival itu pertama di Kota Palu Lewat bantuannya yang punya Sriti itu Siapa namanya? Dan berkaya Siapa namanya? Namanya itu Sebentar bareng kali ditawin Tunggu dulu saya tanya Ini Berakbar Bersama Seribu Anak Yatim Ada Pak Akbar di situ? Akbar itu besar Oh besar ya Oh makna Cakupannya Tapi kalau boleh mau datang boleh juga Insya Allah Gratis Gratis Ditambah lagi seribu Iya Jadi insya Allah Terbanyak Apa semua itu kegiatannya? Selain Selain Buk Ber Di sana nanti akan ada Insya Allah akan banyak Akan banyak ada Tenan Tenan-tenan Merak food Kemudian vision juga Berarti kacau Kalau kacau tenang Tenan Tenan Ada wahana bermain Untuk anak-anak Ada Cherry Talks Cherry Talks itu istilahnya Rumah Dua Jari Talkshow Kita sebutnya Cherry Talks Sirnya cerita sambil talk Suara hostnya Suara hostnya Boleh dibicarakan di belakang Siapa menawarkan dirinya Sudah Surahnya kayaknya wosnya Kembalin live Pembahasan soal Bantu adik kita itu Di Cherry Talks Nanti juga akan ada Art performance Dari teman-teman Sagar Seni Kaktus Di Fisip Untad Insya Allah juga akan ada Santunan Di akhirnya Buar biasa Dua jari Insya Allah Kalau begini Bukan hanya begini Pak Jadi betul Kata Nabi itu Jadi barang siapa Menyentuin anak-anak Maka mereka Dengan sedekat ini Artinya Tidak jauh dari Rasulullah Artinya Pasti masuk Di surga Firdaus Karena Rasulullah Menempati surga Firdaus Di sana ada Telaga Sungai Yang diminum Kalau diminum itu Nikmannya tidak hilang Namanya Telaga Kautsar Itu khusus Telaganya Nabi Hanya diberikan kepada mereka Yang ada di sejarah Firdaus Salah satunya adalah Dua jari Rumah dua jari Rumah dua jari Maksud saya Ustaz berarti Esensi dari berbuka puasa ini Apalagi kalau kita Lebatkan anak yatim Dia lebih baik begitu Masya Allah Memberikan kebahagiaan kepada anak yatim Karena kata Rasul Aku juga ini anak yatim Rasulullah anak yatim Jadi siapa yang menyakiti mereka Sama dengan mereka Terlalu menyakiti aku Jadi yang menyantuni mereka Maka mereka Sama dengan Nanti di akhiran itu bersama aku Barasaan ini Gemar Ramadan TVRI Supaya dipanggil wajar aman Bisa diatur Bisa dibicarakan di belakang Ya Dandi Tapi Ustaz Jangan lupa Yang wajib Harus tetap ditambah Tapi ada sholat maghrib juga Sama-sama kita disitu Berjamaah Jadi sekarang saya lihat ini Kalau buka puasa ini Makannya dikejar Padahal wajib itu sholat Ada juga yang kejar Buang airnya Habis makan buang air Tidak sholat Tidak sholat Pulang Habis makan pulang Itu namanya SMP Setelah makan pulang Ah Laper pak SMA ada juga pak Setelah makan ambil lagi Saya mau masuk Apa lagi program ini Banyak sih sebenarnya Kalau kakak-kakak mau datang Boleh terbuka Untuk umum gratis Tidak bayar Sama sekali Jadi disitu kita Sama-sama berbuka bersama Kalau bingung Dimana mau berbuka Di rumah dua jari festival Nah kakak-kakak siapa? Ansar Kalau ada yang mau berdonasi Sebelum hari H Atau pada saat hari H Bagaimana caranya? Terbuka kesempatan Untuk teman-teman Karena kita ingin Masa surga sendiri Apalagi belum tentu Masa surga juga Jadi kita ingin Sama-sama di surga Ketemu nabi Sampai dekat Jadi masih terbuka Pintu donasi Kepada kawan-kawan sekalian Yang membuat donasi Sebebas-bebasnya Silahkan hubungi Admin rumah dua jari Ada di medsosnya Di Instagram Di atas 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 Jadi Ada satu Sampaikan Jadi Tadi ada sebuah Statement Itu saya sedih Apa itu? Pas dia bilang Belum tentu Masa surga Tidak ada yang kita tahu Apakah kita masuk surga Tidak Tetapi Ikhtiar kita Untuk berada di sisi Nabi itu Dengan memberi makan Kepada anak yatim itu Harus terus dimotivasi Memang itu ikhtiar kita Bahkan tergantung Keikhlasan kita Jadi kualitas Ibadah itu Tergantungnya Bukan jumlahnya Seribu Dua ribu Atau Ini Mirip-mirip dengan Orang bacalek Suaranya banyak Dia bagi-bagi Sendekas Sembako Bukan di situ Tapi niatnya Dia membagi itu Apa membantu orang miski Yang tidak mampu Kalau tidak membantu itu Dia dapat pahala Dapat suara Kalau seperti ini Dia dapat pahala Insya Allah Yakin saja Insya Allah Dia pasti bersama Itu janji Nabi Dan Nabi ini Tidak pernah berdustan Bahkan jangankan itu Kalau kita tidur Mimpi ketemu Rasulullah Itu mimpi Hampir dipastikan Itu mimpi betul Karena Rasulullah Mengatakan Aku tidak bisa diserupai oleh iblis Jadi itu luar biasa itu Jadi yakin saja kita Ikhtiar kita Untuk bersama anak yatim Pasti akan menjadi Aswab Rasulullah Memberi syafaat Kepada kita Insya Allah Masih indahnya Ramadan Jadi pasik des Pasik des Saya antar dulu teman ini Ke pakades Pakades di rumah Masuk saja Tapi saya sudah catat Nanti saya masukkan dalam jadwal Insya Allah Saya dengan pakades Hadir dengan pak ustad Jangan lupa proposalnya Siap 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 Tapi seba Anak yatim Berarti kamu harus denger dan saya Kenapa? Kenyatim Anak yatim Masuk 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 Siap Siap Sama-sama kita Seri baju adat Ustadz Berarti esensi dari berbuka puasa ini Bukan hanya buka puasa Tok Sebagai kita memberi makan orang Atau kita Menyambung tali sulat rahmi Tapi sebaik-baik berbuka puasa juga Kita libatkan Anak yatim Anak yatim Begitu ustad ya Kalau memberi makan ini Berbuka puasa ini Tidak ditentukan di anak yatim Beda kalau zakat Kalau zakat itu asnafnya jelas Al-fukara wal-masakin wal-amilin dan seterusnya Sampai dengan Ibn Sabil Fisabilillah Al-Garim Topoinda Topoinda Orang bautan Itu juga mendapatkan zakat Beda kalau Buka puasa Siapapun Orang ada uang Mau caleg Duduk gagal Caleg apapun Tetap boleh Berbuka puasa sama-sama Jadi bagusnya Yang duduk itu Undang yang gagal-gagal seperti ini Supaya dihibur Selain pahala Ada pahala menghibur Caleg gagal Banyak pahalanya itu Memberi makan silaturahminya dapat pahala Salaminya dapat pahala Jadi berlimpah itu pahala Kalau kita beri makan kepada orang yang gagal Tapi Ustaz belum ada yang bajak ajak buku berkita ini Ada Kepala Dusun 2 kan kemarin Kepala Dusun 2 Cuman saya yang pergi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ustaz Ya siap Halo Fidi Kita ketemu lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Mana Pak Kades ini Pak Kades? Pak Kades masih di jalan Kualiti yang saya bawa ini Asli semua ini Mau buka puasa ini Silahkan Silahkan Sini Dengan Masih dengan Bini barengkali Sini 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 semua Kalau ada semua begini Jadi lebaran ini Hei Amba negara Ya saya Hanya satu saya ragu Kursinya mampu tidak menumpang Boban hidupnya Mampu ya Mampu Ustaz Ini kan sudah dapat kursi semua Saya dahulu coba ya Berarti di hujung tidak kursi Oh Pak Kades tidak ada ini Pak Kades Masih di jalan Tetap akan datang Insya Allah Tapi masih Ada kegiatan sedikit Ada ketinggalan rumah dua jari Tidak Pak Ustaz Dia bilang kursi Beda memang ngerasa yang duduk Tidak Pak Ustaz Ustaz kemana saja kita Ustaz Ustaz kemana saja kita Ustaz Iya Kakak Opan siapa semua ini Aduh Tanya sendiri saja bos Asli semua ini Tapi kakak Yang baju putih Sudah pernah kehadur Sudah pernah Dulu dia sebelum maju kakak baju hitam Pas dulu dia kakak baju putih sudah Masuk Masuk sama rekening Pan Masuk sama rekening itu Yang penting visi-visinya tidak berubah Insya Allah Untuk masyarakat Jadi apa kabar-kabar ini Pak Akbar Ibu Inelda Dia juga diundangin Kebetulan Eh ada pemen baru satu ini Jauh-jauh dari Panggai Dusun 2 Dusun 2 kan Kampung Sarabat Dusun 2 BPD beliau Oh iya BPD desa Baru terpilih jadi BPD Dan Dusun 2 Harus ketemu dengan Pak KAD Sebentar Kita akan ketemu Saya baru dengar kabar Tolong ditelepon dulu Pak Amdan Kalau tidak saya bawa pulang ini Kita buku puasa Terus jelas Karena banyak orang minta bawa buku puasa ini Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Kenapa? Aku ditindih Tidak usah Bagaimana Pak Akbar? Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Ini tadi diajak Kalia Katanya mau cari-cari info buku Gitu Cuma saya bilang sama Kalia Kamu untuk Fini kan? Saya tanya ada tidak Untuk menu bersama Fini? Heee Kasih dia Fini Ini Vini dari Banggai Dia sudah siapkan pantun untuk Vini Sudah ada Sudah siap Ada Kasih dinding Ada pantun Kalau Vini yang ajak buker, jangan kan buker Hidup bersama saja boleh Kali ini kena kau deh Kena Dinda Ini kalian sayang terseram Cuma konterin Soalnya saya dipikirkan di Vini Kau istirahat Jadi mau bukber Jadi kita ada rencana ini Bertiga Mau bikin bukber ini di mana Tadi kayaknya ada rumah dua jari kan Sudah gampang Di Serity juga ada bisa bukber Ini masih bisa kan Nah bisa bukber bersama Kita bisa panggakan anak yatim Jadi kita tinggal aku lagi saja Berkepala berapa bu? Kalau setanya berkepala pak Pemudul Kenapa sisi kanan, sisi kiri ini? Mungkin bandar tanda Sebelah kanan, terus sebelah kiri kau Ada kemisri Yang pasti 2029 yang di tengah itu Guberno dan Wakil Guberno Masuk nih Masuk Masuk lagi Jangan besuara Kalau yang non-fraksi enak Kalau yang non-fraksi aduh Jangan besuara Kebetulan kita orang ini Batung bukber ini Oh jadi kalau ini Rencana cuma mau bikin bukber Tapi tidak ada modal ini Batung bukber ini sudah siap Telepon memang pak Sek Des Pak Des Kalau tidak siap Kita bikin di kampung sebelah ini Siap Kalau Pak Des Makanya suka sekali yang begitu Ia Kita rencana mau bukbernya Cuma sekitar 2 minggu saja Jadi kita mau Satu hari seribu Satu hari seribu Berarti 12 ribu Ada pantun dari kakak Akbar Kasih satu kali kakak Akbar Sudah tadi Tadi yang ada kau bilang tadi Tidak ada Oh jadi insya Allah Mau ajak bukber ini Kalian Kita bertiga mau ajak bukber Nanti kita orang penelitian Warga di kampung Jangan-jangan kasi dia ketua penelitian Kemarin tim sukses liat ya betul Kali ini jadi nih Dari tahun dulu Pak Des Tulisannya lah Saya telpon teman beliau Sahabatau sudah dekat Belum masih Belum begini Belum masih Telepon assalamualaikum 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 Alhamdulillah Tentu lagi Pak Des Siap Pak Des Ada apa Pak Formalitas aja Anak mau ikan garam dari lu Oh ikan garam dari lu Bagaimana Siang di sana Pakai disini Pakai disini Biasa dilantik Pakai disini Pakai disini Pakai disini Ibarannya pakai disini Sisa puzzle yang terpisah Disini Kalau ini lebih jelas Pak Kanan dan kirin lebih jelas Ini makanan saya Ini makanan Aduh Paranggi Tidak bisa Bisa Kalau tidak saya turun Saya bilang belakang bayar Manjang umur terus Pak Des Setiap dicari Datang dia Tidak putus diranya Kamu tadi Tidak putus diranya Saya kira gini Tadi Mungkin Makan yang garam Tadi Pak Des Ijin Saya melapor sedikit Tadi ada rumah dua jari Ngomong hadap Dengan ini ada Pak Akbar Ada Ibu Imelda Ketua BPD baru kita Ini Pak Pak Nandi Mau ajak kita bersama Kalau Kalau buka bersama Ya bolehlah kita atur Buka bersama Tapi Ada tiga orang Ini jangan Jangan dibobankan dulu Baru selesai Mengarasi Banyak keluar Banyak keluar Banyak keluar Tandanya Pak K Des Bisa dibobankan Habis ini Sama Pak K Des Yang jelas Minta maaf Pak K Des ini butuh modal juga ya Masih ada sapi Tidak Banyak sapi Tapi mana orang Kayak ini Masih Masih miskin Masih miskin Ini rame-rame Ada apa ini Itu tadi Pak Oh ajak book bar Book bar ini kita makas Macam dilang-ulang ini Pak K Des Jadi Pak K Des Minta maaf saya Jadi kalau yang tadi Pak K Des bilang Tiga orang yang jangan dibobani Kalau saya Hidup ini penuh beban Tetap harus dapat beban Cuman Pakai perasaan sedikit Maksudnya yang tidak lolos itu Jangan dikasih beban Lalu banyak Walaupun masih menjabat Berarti Pak Ustad Memang menjadi pilihan itu Tidak dipilih itu sakit Sakit sekali Sakitnya itu dimana? Di sini Tapi Pak Ustad Walaupun tidak jadi pilihan Ada yang lebih berat Tidak jadi pilihan Walaupun jadi pilihan Tapi tidak menjadi tujuan Itu lebih berat Asli Ikan garam asli Ikan garam asli Kalau orang Gorontalo bilang Tak kena di hati apa? Jadi Pak K Des Orang yang saya bawa ini Pak K Des Tiga orang Memang diorang suka Berbeda habisnya ini Pak K Des Bagi-bagi ya Memberi tempat Asli ini Pak K Des Jadi memang berbagi itu bagus Di bapak lagi Ya Pak Ustadz ya Di bulan puasa ini Asal yang betul Jangan Ini harus dijadikan betul Setelah acara ini Diwancanakan ya Saya ketua penitian ya Pak K Des Saya saja Kenapa ke lain? Tidak begini sudah Pak K Des Kalau sudah mendekat lebaran Banyak sekali anak-anak Banyak sekali anak-anak Difokuskan di Open saja Ya kirim kesinan saya lagi Tapi cocok memang kalau buk ber Karena kali ini jago bikin kue Tuh Vini Gimana? Grogi Vini Kena di awal 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 Bayangkan Vini Ujang biasa Tidak pakai gelas Yang bilang gini Tama-tama ini Cicin ya Jadi Ujang mau renovasi warung Pak K Des Bagaimana menurut kami itu? Kena jadi renovasi tadi Iya Maksudnya ada Ujang ini Saya sampaikan Pak Arief Siap-siap Maaf Pak K Des Kalau kurang manis Ya hamdansa Salah Bisa-siap 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 Luar biasa Coba sih sudah Dibilang Vini Kalian bikin kue kan? Kayak ena lah Setelah bikin kue Enak Kalau belahnya bikin kebijakan Kampung Sarabak ini Kampung Sarabak ini Bagus kampung Sarabak Di sana cuma empat Dia dapat suara kemarin Tapi ada yang menang Juri kampung Sarabak Yang dua orang ini Dua orang ini menang Makanya mau syukuran Mau syukuran Dia buat di dusun satu Saya di dusun dua Kenapa bikin bukber Di kampung Sarabak Kenapa memilih Kampung Sarabak Sebagai tempat bukber Dan Dina Karena waktu itu Saya ada histori Karena waktu itu Saya datang juga Di sini Alhamdulillah juga Teman-teman di Sarabak Semua welcome Waktu itu Saya pakai baju hitam Hari ini Karena menyambut kemenangan Jadi waktu itu Ada parsel hari ini Ya itu lah Saya bilang tadi Saya mau tanya Karena Tahun lalu Ada pasal Tentu dapat Semakin tidak ada Ini barang Tenang Pak Kades Beliau sudah siapkan Untuk November Lari November terus Berarti Hadiahnya rekomendasi Oh karena Pernah punya histori Kampung Sarabak Apalagi kemarin Sarabak kan Sama-sama Kita buat festival Tendek Oh iya Tapi lebih besar lagi Insya Allah Kalau Kakak Dandi Kenapa pilih Kampung Sarabak Soalnya Sarabak di Kampung Sarabak Ini Kakak Rit Iya Dia beda dari Sarabak di tempat lain Di sini Biar tidak terlalu manis Tapi selalu setia Iya Tapi kalian juga Sponsori Kegiatan Buk Betul Kenapa kalian Sponsor Sponsor Di Kampung Sarabak Karena semua Ini kayak beda tahun ini Kenapa Dulu kita kasih doran Sekarang dorong kasih kita Soalnya jangan terbang Bos Ada patung dari Pak Kades Sedikit Ah Tidak 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 Bapak Kades Memang sebagai moderater Dia Begini memang karakternya Sifatnya Saya ingat Apalagi sekarang Sudah jadi Stafnya Ahli Menteri Bicara yang baik-baik Sampai jadi Amin Siapa tau Rekomunasi keluar jadi Bupati dong Ini tim sukses yang Sukses terus Dimanapun Beliau Dimanapun Sukses terus Berarti itu pengalaman Sebelumnya Pak Kades Sukses Jadi bagaimana ini Pak Hamdan Sebenarnya mau dibikin Buka puasa bersama Dimana ini Kalau saya Bikin di Balai Desa saja Ya betul Di Balai Desa Supaya semua Bisa jangkau tempatnya Apa kekurangan ini Ya langsung Langsung Kekurangan Supaya Kakak Baju Hitam Masa selesaikan hari ini Oh iya Kekurangan Masih kurang kursi Memang paling tepat Di Balai Desa Kamdan Supaya Legislatif dan eksekutif Antara Desa dan BPD Cepat berbaut Bantus mal Bantus mal Jadi maksud lu Yang tidak bijak Tidak naik Kalau saya mau pikir ini Mau bikin buka puasa bersama Bukan di Balai Desa Balai Kota Dari Balai Kota Kita arak-arahkan terus Keliling Kota Palu Membanggakan Kota Palu Kampung Sarabah Ustaz Kampung Sarabah Kampung Jangan salah bilang Soalnya Saya terobsesi dengan Ikan asin Kenapa? Bagaimana? Seharusnya kita ini mendapat Apa? Hadiah dari Kang Kering Sudah ada Sudah dapat Alhamdulillah Sudah di PKT Sudah di PKT Sudah 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 di kirim tadi Sudah di mana? Sudah di pengalaman tahun kemarin Sudah di kecomatan Sirenja Apa yang berbeda kok datang ke sini Yang lalu-lalu dengan yang sekarang? Beda Tahun ini kan Dandi datang Bukan hanya sekedar datang ke Palu Apalagi? Tapi pengen Palu Masih kosong ibu kita ikade Benar sama Boleh keluarga ini ikade kan Ada kepanjangan ya Ikatan keluarga Dandi Dandi terus Eko berisah Akbar saja Sama jumlahnya Menangin tuh Slep Tapi saya dengar-dengar menjadi Tenaga ahli nanti Di DPD Siapa itu? Bebek gantung diri Fahit Tidak Pak Gades Beliau sudah staff sus menteri sekarang Menteri ya? Menteri apa itu Tanda? Pertahanan Pertahanan Menangin itu Menangin itu nomor 2 Kenapa nomor 2 Pak Ustadz? Kan ternyata-ternyata yang menang nomor 2 kan? Iya betul Cuman jangan sampai wanita nomor 2 Karena pasti ada nomor 1 Makanya jauh Ustadz? Makin jauh Ustadz? Makin jauh Ustadz? Makin jauh Ustadz? Jauh Ustadz? Ini sama tipe Mas Ignis Kenapa ini banyak berubahin? Ada yang sponsor sudah ini acara? Alhamdulillah Ujang sudah meningkat Oh sudah meningkat Ujangnya? Tapi menurun ulang karena pajak 9% Makin jauh Ustadz? Makin jauh Ustadz? Oh berarti kan itu oleh kotanya? Bukan oleh kotanya Oh Ujang Kepala desa Kepala desa Itu kan kebijakan baru Insya Allah Kepala desa di kan? Ustadz ini kan banyak ajakan buka bersama Nah tadi juga ajakan buka bersama dengan rumah dua jari Dengan anak yatim Sebenarnya kebaikan-kebaikan seperti di bulan suci rambada Apakah ada ganjaran lebih dari Allah atau bagaimana Ustadz? Pastilah Jadi memberi makan Tadi saya sampaikan Rasulullah itu pernah mengatakan Barang siapa yang mau beri makan kepada orang beruka Maka dia akan mendapatkan pahala Sama seperti orang berpuasa itu Tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala orang berpuasa Bayangkan kalau kita kasih makan Seribu orang dengan rumah dua jari tadi Apalagi ini Saya lihat ini para pembesar semua Para pembesar ini istilahnya mereka sejahtera Kalau kita kesejahteraan kita tidak boleh untuk diri kita sendiri Syekh Abdul Qadir Jailani dalam buku Syirat Asrar mengatakan Kalau ilmu orang belajar itu Dia Orang menuntut ilmu adalah mereka mempelajari sesuatu Mengamalkan dan mengajarinya Jadi kalau kita sejahtera Jangan hanya untuk diri kita Tapi harus bagi ke orang lain Nah itulah memberi makan kepada orang berbuka Momentumnya di bulan Ramadhan Amalan sunnah jadi wajib pahalanya Masya Allah Amalan sunnah jadi wajib Pahalanya menjadi wajib Seperti melaksanakan ibadah wajib Kalau saya wajib makan sendiri nih Begini memang banyak orang kalah jadi Ustadz Oh kalau orang kalah jadi Ustadz Kembali saya sendiri Jadi saya ini Perlu disampaikan Memang sebelum Wakil Mas Inko Wakil Ketua DPR juga saya Ustadz juga Pak Oh iya Beliau pernah saya isi cerah sama beliau Di lapangan bola kaki Oh iya Besar amplopnya itu Jadi beliau ini Bukan cuma Ustadz Kamu main bola juga Lama di Brazil Iya Ada mungkin yang mau disampaikan ibu email dah Kenapa jibat-jibat Ustadz Yang bikin malah sekarang orang bubar Rata-rata itu Kayak cuma lupa amir saja Mau jatuh letongnya Yang penting tidak jatuh kepeluhkan orang lain Masuk Itu yang bikin malah Ustadz Kalau kita bubar sekarang Jadi kayak cuma ajang pamer Ajang Sombong-sombong sudah Antara teman-teman Kita tidak boleh menghukum orang dengan perasaan Maka Inna mal a'amalu bin niat Wa inna malikul imri manawa Kemangkanat hijratuh ilallah wa rasulih Fahijratuh ilallah wa rasulih Belum-belum selesai Belum-belum selesai Belum-belum Terjemahkan Jadi segala amal itu tergantung dari niatnya Kalau dia niatnya untuk berbagi kepada anak yatim Dia berbagi untuk berbuka Pahalanya dia dapat Tapi kalau niatnya Untuk supaya terpilih jadi anggota DPR Untuk jadi kepala daerah Dia dapat juga itu Tapi tidak dapat reda Allah Begitu Jadi Kalau kita mau dapat Juga itu Semua kita dapat Ya berbuat karena Allah Niatnya untuk Allah Maka semuanya dapat Dunia ini kita dapat Artinya Para ulama bilang Kalau kita kejar akhirat Dunia bakal ikut Iya Tapi kalau kita kejar dunia Akhirat tidak akan tak bawa Dia kurang lebih Man batakulu fatakulu Kasarif Selamat ini Nggak tahu Itu tadi dari versinya Ustadz Kalau dari versinya Kalian mungkin Seperti yang mbak ajak Tujuannya Apa sebenarnya Alunya kak? Esensinya berbuka bersama Orang yang Buka ini kan bisa di rumah Dengan keluarga juga kan Kenapa suka Buka bersama Menjadi satu rahim yang penting Ya kan Kita menjadi satuan Dengan siapa pun Gitu kan Jadi Jangan karena kemarin Pilek Kemudian kita Waktu Anuto Apakah kita salah Baru lagi Ini baru Saya kira kenapa Saya kira gara-gara Saya kira gara-gara Saya kira gara-gara Pakai meme butuh linia Tapi Vini kok ada pertanyaan untuk Akbar Siap Kak Akbar Apa? Kak Akbar tahu Tidak apa perbedaannya Kak Akbar dengan MU Amin Kalau MU itu kan susah menang Kalau Kak Akbar itu susah kalah Oh Sorry Aduh lagi Sabar 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 Dandi Dandi Bangi 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 Kak Dandi tahu tidak Perbedaannya Kak Dandi sama jam Tidak Kalau jam itu kan mengitari waktu Kalau Kak Dandi itu mengitari dunia Mengitari dunia Apa saya bilang Sering dia bilang gitu kayaknya Ini pakai sekolah begini caranya Pantasmen yang Pantasmen yang Kalau begini caranya cuma Vini yang kelebaran ini Tidak masalah dari tadi Open rumah pakai si kajuh pakai Semua sisi kanan trungs Open juga beri Tapi Kak Akbar ada uang ke 200 ribu Sekarang bikin Kak Akbar Joe Tapi Kak Akbar ke 10-19 ribunya Karena kan Kak Akbar Cowocok dapat 180 ribu Heeey Kedap 2 ribu 3 ribu 3 ribu 3 ribu Kali ini dia aja tamu Kali ini semua Kali ini semua Kali ini semua Kali ini semua saya pusing Pak Kadis pusing juga Pusing juga Pak Kadis Tau apa dia mau bilang Hehehe Kali kabar Van Kenapa Suka berbagi Suka Mengajak Bukau bersama Apa Apa sebenarnya Suka bagi parsel Tentu tadi yang disampaikan sama Kalia juga kan Sebenarnya itu Esensi Berbukber itu Kita bersilaturahmi Jadi saya yakin dan percaya Semakin banyak kita Membuka pintu tali Silaturahmi Tentu juga reski kita terbuka Nah bukan begitu Pak Ustadz, itu menghindar karena parselnya belum ada Tapi mungkin itu kunci silaturahmi itu yang mengantarkan sampai dengan tadi angka 181 itu Jadi semakin banyak silaturahmi, semakin besar juga peluangnya Cuma bagaimana kemarin Pak Ustadz itu? Nabi pernah bilang, maukah kalian apabila sesuatu apabila kalian lakukan itu bisa panjang umur banyak rezeki Silaturahmi Silaturahmi itu niatnya ini luar biasa, pantas suaranya banyak Pak Sambil diperol, kelele Ikhlas, beliau memang tak biasa ikhlas memang Mulai Mulai Ini yang perlu ditanyainya gurunya beliau siapa Pasti orang hebat Tapi Saya kira Bintanggara Saya kira Bintanggara Kalau sudah mau puasa begini Pak Baru minggu lalu saya lihat Pak Ustadz di bandar Kemarin juga di bandar, bakas habis perjalanan dinas perangkat Kecuali yang sekarang di Jakarta Tunggu dulu, tunggu dulu Saya ini kepalu, karena yang di Jakarta bilang mau acara Acara yang coba dimana di ini? Ini tuh bakas habis perjalanan dinas Makanya mau terulang lagi Terus sekali temukan, temukan sembilan Oh, temuan 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 Bagaimana Pak Ustadz terkait dengan Jangan lupa, tanya semua sandu dulu Makasih habis baru Tadz Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz masih lihat paranggi ini Ini luar biasa paranggi, dari mana beli ini? Kau kumula? Kamu baru, kamu baru Ada Doraemon tadi Respon Itu Doraemon Ini luar biasa di paranggi ini Jadi, bertanya sama yang lain saya dulu Sisa baku mengerti saja, banyak pengeluarannya ini Nanti baku hitung habis selesai ini Tenang, sebelah kiriku sudah bawa satu konten dan ikan asin Tapi konsumen tetap, yang jadi ya Lebih banyak daripada ini Iya Jadi bagaimana, mau dijadikan ini? Supaya sales memang kan Apa kebutuhan-kebutuhan Bisa itu untuk panitia hanya? Sudah Menunya, menunya Kasih jelas menu Kampung Sarabah ya? Pak Ustadz Itu biasa orang Ini kan Dari tadi Mau jadi panitia Jangan kasih dua ini Biasanya orang terlalu mau itu Ada maunya juga Betul Kayak mau dua periodi begitu Ada maunya Bagus Bagus Kenapa? Bicara begini tadi aja Itu ditunggu-tunggu memang Salah Salah umpan Salah umpan lagi Salah umpan lagi Jangan lagi Jangan lagi gantil Cuman tadi ya Pak Kades Kalau dia bales Pak Kades Jadi siapa ketua panitia? Yang tidak mau Saya yang bawa dua orang ini Kalau saya ketua saya bikin di silanya nanti ini Tapi Oke Kasih biar ketua panitia Tapi Konsumsinya jangan dia yang pegang Kasih orang lain Keuangannya Pak Kades Itulah konsumsi di sini Cuma tidak enak kita bilang keuangan Tangan terlalu tentara Pak Kades ya heran saya Padahal kamu yang butuh juga Pak Kades nanti di belakang Bola muntah ya? Bukan bola muntah Sudah pasti Tunggu dulu Ini kan ada perpanjian kepal desa Pak Kades tinggal atau Pak Kades mau meluncet ke tempat yang lain? Nah itu yang saya belum bisa jauh saya Kita ikuti ramanya Pak Kades Sekarang harus tetap berhormat Let it flow Salam Hormat Salam Hormat Maksudnya itu apa? Saya sampai sekarang masih bertanya Jadi Salam Hormat itu Itu bukan Pak Kades itu Pak Hidayat Mirip-mirip ya? Adiknya Pak Kades itu Pak Hidayat yang tinggal di Sidondo sana itu Bapak Tiara Sapu Bukan yang dekat itu Bukannya Tuhan juga Iya Joseph Pahidayat Sapi dikasih gemuk Beliau tiara gemuk Tuhan 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 Pak Hidayat itu Saksinya gue mau Filidria gue makan apa? Karena masih mau mikirkan rakyat Bagaimana? Mau gemuk kau isap terus Hati-hati lah, hati-hati Saya kemarin Pak Kades, besar juga saya Cuma kadang-kadang sebanyak apaan terus, selalu tulis saya Biar saya jambut ke Pak, buat kebongkar Biar saya jambi deh, isya Pak Katanya kakak mau beritapapun, senang mulai mengelusu Tidak minta ampun ya Kalau tiap hari juga Makanya kemarin Pak Jintang suka yang putih-putih, nyerah Anggap bener-bener putih Tapi kalau saya ingin baju putih, kemarin Pak Kades bilang suka yang putih-putih Makanya sekarang saya sudah putih dan orange Putih dan orange Siapa mau meneluarkan kursi atau yang mana ini? Jadi bagaimana, kesimpulannya bagaimana ini? Ya sudah Bukber ini Saya menentukan, panitiannya Pak Sekdes saja Si, buku Sekdes Tapi Dandrol Bicara November terus, Pak Ser Disini yang banyak kursinya Siapa yang bantu apa, siapa yang bantu apa Makanya kita tahu diri Pak 02 Dandi, Dandi rencana Bukber mau bantu apa? Jadi Pak Kades, kan ini untuk sinergitas desa Saraba ini, kampung Saraba Dimana nanti pada saat Bukber kita sudah bisa bahas-bahas bersama Apalagi fungsi ku sebagai BPD Disitu ada fungsi budgeting, pengawasan dan legislasi pembuatan peraturan desa Jadi kita rancang Nacipa Kades, peraturan desa Bagaimana kita usir beliau ini dari Kepung Saraba Bagaimana kita usir beliau ini dari Kepung Saraba Jadi kacau terlalu Salah mahu orang, Pak Pak Salah mahu orang, Pak Pak Gue udah berusir kamu Eh, kalau suka kau belum dilatih sudah di demo Kita butuhkan yang begini di desa ini Sangat kita butuhkan Kenapa Pak Kades? Karena, apa namanya, DP garam itu banyak butuh Betul-betul kita butuh yang begini Karena kalau tidak ada yang begini juga, tidak rame kita Mulai Pak Kades Sebelum kita ke Ustadz, untuk kesimpulan akhir Kalian mungkin ada yang disampaikan terkait dengan Menunya apa? Menunya apa? Menunya apa? Menunya apa yang akan kita siapkan nanti? Saran dari Kalian? Ya, menu beberapa ya? Harus yang manis-manis Harus yang manis-manis Ya, apa namanya, ada juga asingnya Oh ya ya Hidup ini kan ada juga pahit dan manis Bagi Pak Kades bagaimana nanti? Tergantung Pak Kades nanti Artinya... Biasanya bagaimana? Mau pasang di mana? Tidak ada yang begini 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 Artinya, ini kemarin diceritakan juga ber Tapi tidak jadi juga Sebenarnya menunggu kita ini Nah sekarang kalau sudah jadi begini harus dijadikan betul-betul Oh betul-betul harus dijadikan Tidak menunggu November nih Pak Kades top? Tidak menunggu November ini? Tidak menunggu November? Tidak perlu Pak Kades harus lihat juga bos Siapa yang saya bawa ini? Kalau ini pasti Sudah pasti dia mau bikin Karena sudah jadi Kemari kan Iya Biar tidak jadi dia bikin Pak Kades Asli nih Di mana tempatnya nanti? Di rumah sini saya Oh ini serius punya Pasti lah Ini Pak Kades punya serius Boleh? Insya Allah begitu Kan sudah ada Ustadz nanti Ustadz sudah ada Sudah ada Ustadz baca rama nanti MC 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 Tergantung gue aja deh Kalau dia kontrak jadi... Bukan, bukan, bukan Beda, beda, beda Eh, kalau amplopnya nanti Pak Kades yang siap Tidak menunggu Tidak menunggu Tidak menunggu tempat sudah ada Pak Kades Maaf ini Kalau ampere ya Pak Kita sudah pernah bilang Kita tidak terima amplop Mohon maaf Isinya saja Pak Isinya saja Pak Isinya? Jangan kasih ampul, isinya dikasih Kalau tempatnya sudah ada Sudah ada Di seriti Free Oh begitu? Free Oh, matikan Free 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 Kakak Aktar Mungkin ada yang mau disampaikan Untuk persiapan bukber Dan harapan-harapannya apa? Biasa Kalau persiapan bukber Yang disajikan aja apa? Sudah pasti yang manis-manis Dengan? Pasel, pasel Jangan lupa Yang pasel juga Harap ini Oh iya Kadang-kadang Tapi yang manis Kalau tidak manis Lihat itu sulis sana Kadang-kadang juga yang manis Giliran mau diajak buat dihalal kan susah Vini, Vini Eh, eh, penonton! Ya, ya Dengar ya Hadir semua nanti Kalau tidak jadi Kita demo doang Vini Kenapa Vini? Kan tadi di Bila Kapur Berbuka dengan manis manis Jadi saya mau Berbuka dengan pemerintah saja Kenapa? Karena banyak janji manisnya Oh iya Langsung kakak bawa Hei, baru saya lihat Tersiduk saya Barusan saya lihat Ustadz Tasandar Tidak maaf Ustadz kami tidak maaf Baik, besar betul beban Masih jadi mitra hari ini Masih jadi mitra Jadi mungkin ada yang mau disampaikan jadi pada intinya kalau buka bersama ini kita harus tuntaskan dan kita harus laksanakan karena kemarin-kemarin kan batal-batal terus tapi ini ada momentum yang kemudian untuk senergitas desa dan kampung Sarabak ini artinya ini betul punya, nanti kita bicarakan selesai ini ya ya ini memang pernah ada sorry memang Pak Karifin dan Nina sudah mau jalan 3 tahun kita ini memang sudah lama ini tadi tidak wassalamlaikum sama Pak Kadit makanya saya memang ada history berarti Pak Kadit tidak diundang tadi ada buka puasa tadi kita ipabis sudah jauh ini sudah jauh mana sih masih panjang kontrakku kalau kita mau buka puasa tadi bagus Alhamdulillah niatnya sudah cocok yang pertama memberi makan kepada orang berbuka supaya dapat pahala yang kedua silaturahim silaturahimnya dan yang ketiga perhatikan juga bahwa ini kan ibadah jadi semua sudah berangka ibadah juga perhatikan sholat untuk sholatnya maghribnya itu juga harus jangan habis buka langsung makan habis makan ada pribahasa mengatakan seperti padi makin berisi makin merunduk tak isi perut makin mengantuk sholat ditinggalkan sholat ditinggalkan saya kata dia bilang ibu banyak apa banyak apa Pak Ustaz jadi saya minta Ustaz sebelum Ustaz lanjutkan saya minta open setengah hari karena ini mau buka puasa buka bersama ini oh iya boleh tidak Pak Ustaz selalu ke open itu cara dia berpuasa ada starter packnya jam 7 pagi bubur ayam jam 12 siang mie atam jam 5 sore es kelapa Pak Ustaz kemarin kemarin diajarkan saya niat niatan Ustaz apa betul itu niatnya nawa itu asal mangan demo leh makanan sayo santang ayo jadi dorang gini Pak Ustaz saya bawa memang temanya buk-bukbar tidak harus kita bukbar makan Pak Ustaz bisa diamplopkan juga bisa yang tadi Pak Ustaz sudah bilang beliau siapkan amplopnya tinggal isinya aku bicara tidak paling tidak nanti waktu bukbar itu ada parsel parsel ini di luar daripada jangan buk-buk-bukbar tenangin eh penonton ingat itu eh ingat-ingat tapi Ustaz saya mau tanya tapi Ustaz saya mau tanya sebenarnya di agama kita diajarkan puasa setengah hari puasa setengah hari itu ada tapi untuk anak-anak yang baru belajar jangankan itu kurban itu tiada kurban itu satu sekolah itu kurban untuk satu ekor kamel satu ekor sat tiada tapi untuk orang belajar dibolehkan sama dengan anak-anak masih tapi kalau sudah seperti sulis mau puasa setengah hari itu bukan maksudnya tiada hari kau open Pak aja puasa setengah hari jadi tidak boleh Pak tiada puasa setengah hari untuk orang dewasa yang sudah balik apalagi sudah bolak-balik bolak-balik sudah makanya saya ingin Pak Ustadz kesimpulanku puasa dengan rindu itu beda-beda tipis karena walaupun banyak cobaan yang kita lalui ujung-ujungnya tetap indah Pak Ustadz ini Dandi ini bicara terus dia dia tidak tahu habis ini supaya aku terselesaikan semua tapi Dandi semua rindu itu berbau indah rindu itu tidak semua berbau indah ada rindu yang tidak indah rindu ingin jadi oleh kota terima kasih Ustadz terima kasih 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 tidak ada itu rindu tadi tiga orang memang dia bilang nanti penonton saja yang dibuka pollingnya siapa kosong jadi ada satu yang belum saya sampaikan tadi tadi ibu ibu Lidiana Dandi juga semua sudah sampaikan kalau bikin buka puasa yang manis-manis itu sunnah nabi sunnah nabi itu yang manis pertama dulu ini juga bagi masyarakat bagi penonton penonton ini minta dukungan berarti jadi kalau buka puasa harus yang manis-manis dulu sunnahnya baru air putih jangan semakan apalagi yang baru cerita jadi abis buka puasa istirahatkan dulu sholat dulu maghrib abis itu baru makan supaya tidak sakit lambung sakit lambung itu itu hanya disini tapi kalau sakit tidak terpilih itu sampai 5 tahun itu sakit lambung juga di lambung suruh ustad berarti memang ustad lebih baik hampir kalah daripada hampir menang karena acara semua selesai tukar memang kecil Paket saya sebut sponsor sponsor terima kasih terima kasih untuk hadiatama logam jaya kemudian ada toko mitra 2 utama kripik priangan kripik priangan terima kasih untuk up deck 27 up deck 27 up deck kemudian ada jasa live streaming kota falu terima kasih banyak terima kasih juga ke Pekades yang sudah salam yang sudah membuat diskusi malam hari ini terima kasih juga ustad sudah salam 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 terima kasih kakak opan sudah bawa teman-teman hari saya bawa untuk kita semua ini bukan saya sendiri kakak nandu juga terima kasih banyak kakak akbar terima kasih banyak selamat untuk kakak akbar selamat kemudian ibu emelda terima kasih banyak jangan kesehatan kakak cita bisa menghitung bulannya seluruh emelda ini harus ini emelda apa ini masalah pecoblos-mecoblos ada foto nanti ini ibu emelda kapan dia bilang maju menang terima kasih banyak luar biasa minimal marine on fire arif terima kasih banyak dan sain loko sekoji sekoji sudah meluangkan waktu malam hari ini walaupun dia sibuk di trans 7 kakak regen sudah hadir dan terakhir rumah dua jari tepuk tangan dulu untuk kita bisa ikut nanti rumah dua jari kan bikin puasa seribuan aja doakan kami semua apa yang kami ingin baik-baik sukses amin apa yang terjadi mantap namun saya berkono salju ya ustad tapi dibantu buat doakan tapi kita tolong lebih banyak doakan pahidayat ini supaya Kalau sini dikabulkan Langsung dihijabah Kenapa dikabulkan? Karena terawannya garamnya Kita ke pantun penutup Malam hari ini Rasa sayang Rasa sayang Rasa sayang Rasa sayang Rasa sayang Cek wang Tuhan di binas sosial Ketemu staf namanya Wardah Sabar saja Ustadz Rizal Coba saja dipilkan Rasa sayang Rasa sayang Rasa sayang Dilihat dari jauh Rasa sayang Lihat besi sudah berkarat Berkarat berwarna coklat Jangan dulu senang Pak Ustadz Salam hormat dari Hidayah Rasa sayang Rasa sayang Sayang Raya dari jauh Rasa sayang Sayang Bunga Dahlia sangatlah indah Dipetik satu bawa ke rumah Kalau kalian maju pilkada Semua lawan panik jadinya Rasa sayang Rasa sayang Sayang Raya dari jauh Rasa sayang Danti Rue di toples Tukung uang Dibeli satu Buat lebaran Perkenalkan Dan di Nayo Tahun ini Pimpin Dewan Rasa sayang Rasa sayang Rasa sayang Sayang Raya dari jauh Rasa sayang Sayang Tunggu Pak Sama rekening kan? Masih 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 Di Al-Quran ada Al-Rahman Juga ada Surat Al-Imran Sudah ada Akbar Supratman Sudah pasti Sarabah jadi Lebaran Rasa sayang Rasa sayang Sayang Raya dari jauh Rasa sayang Sayang Eh ini bukan coba dipantul Selesaikan sepantar Selesaikan sepantar Rasa sayang